Ini adalah herbicida yang sudah diakui dunia. Tapi kayaknya mereka itu bohong lor. Kenapa? Ini kan herbicida yang dikeluarkan oleh ini. Nufam. Dan Nufam itu ada di Indonesia, ada di Australia, dan ada di Asia Tenggara. Paling edarannya cuma ada di situ-situ saja. Jadi dunia mana yang mereka maksud yang sudah mengenal serendip? Dunia pertanian atau dunia tipu-tipu? Terserah mereka. Oke, baik sedulur kita pelas saja satu persatu dari setiap herbicida yang sudah kita miliki ini. Biar lebih jelas dan biar sedulur di sana pun tidak salah dalam pengaplikasiannya serta tidak melakukan pemborosan. Karena ketika-ketikaannya jika diborong atau digunakan bersamaan ini tidak memberikan mampu lebih, hanya pengeluaran saja yang lebih. Namun sebelumnya bagi sedulur yang sudah pernah menggunakan herbicida ini, serendi, kemudian rudiamin, dan nugras, silakan teman-teman bisa berkomentar sebelumnya. Dan ini adalah ulasan kami, murni ulasan kami. Maka ulasan-ulasan itu tentunya ada kekurangan, ada juga nanti sisi-sisi negatif dari apa yang kami sampaikan. Maka segera perbaiki, jangan sungkan-sungkan jika ada kalimat kami yang kurang tepat. Baik, yang pertama sekali ini adalah serendi. Serendi ini herbicida sistemik dia untuk pra dan kurna tumbuh. Artinya pra itu bisa digunakan sebelum bulma tumbuh. Artinya belum ada penampakan bulma seperti ini. Itu adalah penggunaan untuk kondisi pra. Maka serendi ini menurut kami bisa juga diaplikasikan sebelum penanaman-tanaman padi dilaksanakan. Namun pada kondisi tersebut tentunya itu mengurangi daya tahan daripada herbicida yang kita gunakan. Artinya setelah kita lakukan penanaman mungkin minggu-minggu awalnya sampai tiga minggu setelah penanaman tidak akan ada bulma yang tumbuh. Dan untuk minggu-minggu berikutnya, minggu ke-6, 7, ataupun 8, itu tidak bisa kita jamin apakah efek daripada herbicida ini masih bisa menghentikan pertumbuhan bulma ataupun bulmanya akan tetap tumbuh. Kemudian untuk purna tumbuh, ini yang perlu kita pahami purna tumbuh artinya gulma-gulmanya itu baru tumbuh atau daun-daunnya masih muda. Belum masuk pada kategori gulma daun tua. Kita carikan, nah seperti ini, ini masih masuk pada kategori gulma yang baru saja tumbuh. Purna tumbuh atau bahasa umum dari pertanian ketika gulmanya masih berdaun dua atau tiga helai seperti ini. Nah seperti ini, ini adalah kondisi gulma purna tumbuh. Kemudian kita perhatikan lagi, dia ini bekerja secara sistemik sudah pasti karena setiap herbicida untuk tanaman padi itu umumnya bekerja secara sistemik. Dan satu hal lagi, dia ini sifatnya adalah herbicida selektif yang dia mampu memisahkan antara gulma dan tanaman padi. Nah seperti kita sampaikan tadi, kenapa target gulma yang dibasmi itu adalah gulma yang purna seperti ini? Karena ketika gulmanya sudah besar mendekati ukuran daripada tanaman padi, selektifnya itu menjadi tidak efektif. Artinya ada gulma yang kira-kira besarnya sudah seperti ini akan dianggap tanaman padi, apalagi gulmanya sejenis dengan tanaman padi, maka itu tidak akan dibunuh. Itulah fungsi daripada herbicida selektif. Dia mampu memisahkan mana gulma dan mana tanaman padi, mana yang harus dibunuh dan mana yang harus diselamatkan. Kemudian selanjutnya lor untuk target gulmanya ini ada gulma daun lebar, gulma daun sempit dan teki pada tanaman padi. Nah kurang lebih secara umum seperti ini kondisinya, gulma daun lebar. Seperti di sana termasuk daun lebar, yang itu juga daun lebar. Kemudian daun sempit seperti ini, ini daun sempit masuk juga, teki kemudian yang lebih halus lagi dia. Dan untuk gulma seperti ini, seperti ini untuk herbicida serendinya jika gulmanya sudah masuk kategori dewasa, artinya ruas-ruasnya ini sudah mulai mengeras dan lebih menghitam, biasanya serendinya tidak bisa membunuh kondisi gulma seperti itu. Sementara untuk kondisi seperti yang di sana, nah ataupun yang di sana, itu pasti bisa ditangani oleh serendinya secara tunggal. Kemudian untuk jumlah penggunaannya luar, kita perhatikan di sini, mohon maaf cuacanya agak sedikit panas. Untuk dosis penggunaannya di sini tertulis 100 gram untuk 1 hektare luas sawah kita. Nah, ini 100 gramnya pun sudah masuk dalam penyemprotan volume tinggi. Maka artinya kita hanya membutuhkan 4 saset seperti ini untuk mengendalikan gulma seluas 1 hektare. Artinya dengan penggunaan 4 serendi harganya di sini 35 ribuan, 4 serendi sekitar kata kalah 150 ribu saja, kita bisa mengendalikan gulma seluas 1 hektare. Dan jika kita bandingkan dengan pengendalian gulma secara manual, dicabut secara manual, dengan jumlah seperti ini 1 hektarenya di sini itu bisa mengeluarkan biaya melebihi di atas 1,5 jutaan. Maka penggunaan serendi seperti ini cukup irit dan cukup efektif untuk menekan biaya produksi pertanian kita. Namun yang jadi masalah, serendi ini berbentuk WP, artinya dia bentuknya tepung-tepungan. Dan bisa dipergunakan 4 saset untuk 1 hektare atau 1 saset ini menurut rekomendasi orang lapangan tadi, bisa digunakan untuk 3 atau 4 tangki penyemprotan jika digunakan dengan tangki penyemprotan. Nah, maka untuk membagi 25 gram menjadi 4 pembahagian, ini sangat sulit sekali, karena ketika kita ingin membaginya dengan timbangan pasti, setiap kali melakukan penyemprotan harus bawa timbangan kecil. Maka pengganti timbangan kecil itu lho, kami siapkan wadah atau tempat pembagian seperti ini. Nah, seperti ini, serendinya kita masukkan dulu ke dalam botol seperti ini, kemudian kita tambahkan air sesuai dengan takaran yang ingin kita gunakan. Misalkan seperti ini lho. Nah, misalkan seperti ini. Setelah serendinya kita masukkan, lalu kita tambahkan airnya sebanyak tempat sloki ini. Maka ketika melakukan penyemprotan, cukup gunakan empat sloki ini saja. Kemudian selanjutnya lho, serendi ini juga bisa digunakan pada saat pemupukan. Maka untuk penggunaan pemupukannya, biar lebih efektif, aduk dulu serendinya dengan pupuk putih atau pupuk nitrogen atau pupuk ureanya. Aduk dulu secara merata, baru kemudian tambahkan pupuk yang lainnya sesuai dengan apa yang kita pergunakan. Kenapa? Karena pupuk nitrogen itu lebih lembab dan bisa mengikat serendi ini secara merata. Kemudian yang kedua lho, ada herbicide dan nugras. Dia juga masih sistemik, purna tumbuk. Nah, ini yang membedakan antara nugras dan serendi jika nugras ini memang diperuntukkan penggunaannya pada kondisi purna tumbuh. Serendi bisa pratumbuh, yang ini purna tumbuh. Dan katanya dia bisa mengatasi jenis gulma yang tidak bisa diatasi oleh serendi tadi. Nah, seperti ini. Dia bisa mengatasi gulma-gulma jenis ini katanya nugras ini kata mereka. Lalu, untuk penggunaan tunggalnya mungkin kurang efektif lho. Mengingat mungkin untuk daun lebarnya tidak bisa ditangani sepenuhnya. Namun, gabungan antara nugras dan serendi ini istilah mereka adalah herbicide bebas gulma. Nah, artinya dengan penggunaan dua herbicide ini menurut mereka menjadikan sawah kita sawah yang bebas gulma. Zona bebas gulma menurut mereka. Lalu, untuk jumlah penggunaan daripada nugras ini sendiri lho. Rekomendasi penggunaannya itu untuk kondisi gulma seperti ini cukup kita gunakan 20 ml untuk satu tangki penyemprotan. Atau bisa juga menggunakan 25 ml untuk satu tangki penyemprotan. Kemudian yang terakhir ada rhodiamin. Dan rhodiamin ini juga masih sistemik seperti kita sampaikan tadi. Dia juga porna tumbuh dan mengendalikan gulma berdaun lebar. Nah, di sini luar sebenarnya gulma daun lebar itu sudah ditangani oleh serendi. Maka penggunaan tunggal serendi menurut kami bisa efektif. Apalagi jika ditambahkan dengan rhodiamin ataupun nugras seperti yang kita sampaikan tadi. Maka secara umum bahasa kasarnya jika telah menggunakan serendi rhodiamin ini bisa saja tidak berfungsi lagi. Karena dia sudah ada target-target gulma yang ingin dibahas oleh rhodiamin ini sudah ada di herbicida serendi. Namun satu keunggulan lain dengan penggunaan rhodiamin ini akan membuat tanaman padi mekar, melar. Nah, dia akan membuka seperti ini, ngangkang seperti ini. Dan dengan ngangkang seperti ini, otomatis itu akan membantu proses peranakan dari tanaman padi. Kenapa? Karena sirkulasi udara, sirkulasi cahaya matahari yang menjadi sumber energi akan lebih mudah dan lebih luas diserap oleh tanaman padi ketika dia akan terbuka seperti ini. Dan untuk penggunaannya, bisa kita gunakan satu atau dua tutup botol ini untuk satu tangki penyemprotan. Atau boleh juga menggunakan tiga tutupnya jika kondisi gulma banyak dan kondisi alam mendukung. Sekurang-kurangnya kondisi air di sawah kita mendukung. Jika terlalu kering, jangan dipaksakan juga. Dikawatirkan ngangkangnya berlebihan itu bisa berakibat negatif pada tanaman padi kita. Kemudian lanjut untuk rencana penggunaannya. Serendi tunggal ini akan kita aplikasikan di petekan yang di sini, khusus yang di atas ini. Ini kita aplikasikan hanya serendi saja dengan dosis yang sama penggunaannya dengan untuk penggunaan serendi di bawah sini. Nah, biar lebih jelas seperti ini, petakan yang di atas sana itu, sampai dekat jabi sana, kita aplikasikan serendi tunggal. Sementara di sini, ini pembatasnya yang ini. Nah, ini pembatasnya sampai sejajar deret ini sampai ke tengah gulutan tanaman jabi kita yang di sana itu. Ada batasnya, untuk sebelah sininya kita aplikasikan serendi dan rhodiamin. Gabungan serendi dan rhodiamin dan sisanya yang ke sini, itu kita aplikasikan serendi dan nukerasnya. Nah, kondisi gulma dari kedua petakan ini sama, hanya saja perbedaannya untuk kondisi airnya. Yang di petakan atas sana, itu kondisinya relatif lebih kering dan di sini sebahagian besar masih macak-macak seperti ini. Dan sebahagian juga di bahagian tengah sana sudah kering. Nanti kita lihat pada saat proses penyemprotannya, kami sepil langsung kondisi yang ada di tengah-tengah sana serta kondisi-kondisi keadaan gulma dan keadaan air pada bahagian-bahagian yang lain secara menyeluruh. Kemudian untuk penggunaan ketiga herbicida ini, sebaiknya kondisi airnya itu adalah macak-macak seperti di sana. Nah, di sana bisa, jangan terlalu kering seperti ini. Namun karena kita tidak memiliki stok air yang memadai dan tidak ada hujan yang turun beberapa hari ini, karena ini tidak ada hujan, maka nanti ini segera kita lakukan pengendalian agar gulmanya tidak mendominasi tanaman padi. Kondisinya memang yang paling efektifnya itu adalah macak-macak seperti di sana. Apakah serendik itu digunakan dengan penyemprotan ataupun melakukan kondisinya sebagusnya seperti itu. Macak-macak. Dan dari ketiga herbicida tersebut, katanya tidak memberikan efek jerah pada tanaman padi, tidak memberikan efek stres, hanya saja untuk krodiaminnya jika digunakan pada kondisi kering misalkan seperti ini. Secara perlebihan dosisnya, bisa saja proses ngangkangnya menjadi tidak terkendali. Itu saja. Sementara yang lain untuk serendi dan nugras katanya tidak memberikan efek negatif. Dan untuk penyemprotannya, bisa menggunakan nojil kabut, bisa menggunakan nojil biasa dan dilaksanakan ketika cuaca sudah mulai agak. Mendingan jangan terlalu panas seperti ini, artinya boleh dilakukan penyemprotan pada sore hari ataupun pada pagi hari. Asalkan jangan sepanas ini. Ini bisa menyiksa tanaman kita. Oke, demikian sedulurku yang dapat kami ulas mengenai herbicida ini. Dan kata mereka, kata ahli lapangan mereka, ini adalah herbicida yang sudah diakui dunia. Tapi kayaknya mereka itu bohong. Kenapa? Ini kan herbicida yang dikeluarkan oleh ini. Nufam. Dan Nufam itu ada di Indonesia, ada di Australia, dan ada di Asia Tenggara. Paling edarannya cuma ada di situ-situ saja. Jadi dunia mana yang mereka maksud yang sudah mengenal serendi? Dunia pertanian atau dunia tipu-tipu, terserah mereka. Dan nantikan video penyemprotannya untuk mengetahui kondisi terkini dari keadaan gulma dan keadaan sawah kami. Baik lor, terima kasih atas perhatiannya. Selamat beraktifitas, semoga rezekinya lancar dan dimudahkan urusannya. Bye-bye. Kami cabut diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.